Kepolisian Resort Kota Mamuju mencatat angka pembuatan SIM-C atau sepeda motor selama operasi patuh Marano 2024 sebanyak 196 orang. Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Lantas Polresta Mamuju, AKP Maulana Al-Khurtudi kepada Tribun Sulbar.com. Saat dijumpai di kantornya, Jalan Kais Tugun, Kelurahan Rimuku, Mamuju, Sulawesi Barat Jumat, 19 Juli 2024, sore. Maulana menjelaskan, operasi patuh Marano tersebut membawa dampak baik kepada warga dalam pengurusan SIM. Diketahui, mereka mengurus adalah perpanjangan SIM ataupun pembuatan SIM baru yang terbagi dalam SIM A, C, dan B1. Sebagai informasi tambahan, SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi beberapa persyaratan. Dasar hukum penggunaan SIM terkuang dalam UU No. 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1993. Berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk membuat SIM-C dari data yang dihimpung tribun sulbar.com. 1. Membawa fotokopi IKTP 2. Membawa surat keterangan sehat dari dokter 3. Membawa hasil tes kesehatan rohani, psikologi 4. Dinyatakan lulus uji teori SIM 5. Dinyatakan lulus uji praktik SIM Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia